Intro Ya pemirsa saat ini saya sudah berada di PT Angkasa Pura 2 Untuk menghadiri perhelatan ulang tahun PT Angkasa Pura 2 Yang keempat dekade atau 40 tahun mengudara Acara ini akan dimeriahkan oleh begitu banyak artis dan juga performance Dan juga acara ini akan menjadi seremonial pemberian bantuan kaki palsu Berupa kaki palsu dengan total nilai sebesar 1 miliar rupiah oleh PT Angkasa Pura 2 Kepada masyarakat yang membutuhkan Acara ini akan sangat seru sekali jadi tetap simak liputan saya kali ini PT Angkasa Pura 2 merupakan salah satu badan usaha milik negara Yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa ke Bandar Udaraan Dan pelayanan jasa terkait Bandar Udara Mulanya PT Angkasa Pura 2 telah dipercayakan Untuk mengelola Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta Serta Bandara Halim Perdana Kusuma sejak 13 Agustus 1984-40 tahun silam Seiring perjalanan Angkasa Pura 2 selama 40 tahun Operator bandara ini tidak berhenti berinovasi dan memperluas jangkauan bandara di Indonesia Tercatat hingga kini Angkasa Pura 2 telah mengelola 20 bandara di Indonesia Salah satunya adalah Bandara Internasional Kuala Namu dan Bandara Internasional Supadio Untuk merayakan hari ulang tahun ke-40 PT Angkasa Pura 2 mengangkasa Yayasan Kikendi mewadahi PT Angkasa Pura 2 Dalam pemberian kaki palsu kepada masyarakat Sebagai wujud kepedulian pada masyarakat Ada pun kaki palsu akan diberikan di 20 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura 2 Dengan total nilai 1 miliar rupiah PT Angkasa Pura 2 menggelontorkan sekitar 1 miliar rupiah Untuk membantu masyarakat yang mengalami disabilitas Dengan memberikan bantuan dalam bentuk kaki palsu pada ulang tahun ke-4 dekadanya Atau 40 tahunnya kali ini Dan saat ini saya sudah bersama dengan masyarakat yang menerima bantuan kaki palsu Saya kecelakaan di Desember 2015 Karena infeksi, patah pulang terbuka Saya melanggar infeksi Jadi saya memutuskan untuk diamputasi di November 2016 4 tahun 2020 Ya alhamdulillah sangat bermakna ya Karena dengan ini saya juga bisa melanjutkan aktivitas Sebagai driver Gojek Kebetulan saya driver Gojek Ya alhamdulillah insya Allah juga bisa lebih mengingatkan Dan membantu saya dalam beraktivitas sehari-hari Senang, terharu Terima kasih sama Angkasa Pura gitu Ya alhamdulillah bisa ngebantu juga Misalnya selamat ulang tahun untuk PT Angkasa Pura kedua Yang ke-4 dekade ya Semoga dengan menambahnya usia Semakin mengangkasa dengan slogannya Dan juga bisa mungkin program ke depan bisa membantu Kalah yakungum yang mungkin membutuhkan juga seperti ini Ya semoga bisa berlanjut Untuk tahun berikutnya Semoga Angkasa Pura bisa sukses Pemberian bantuan oleh PT Angkasa Pura II Sebelumnya sudah pernah dilakukan bersama dengan partner Yayasan Kikendi Bahkan kolaborasi ini sudah dimulai sejak 2017 Ya ini bukan yang pertama kali sebenarnya Karena dengan Angkasa Pura itu sudah dari tahun 2017 Jadi sudah 7 tahun Dan ini memang kolaborasi untuk membantu saudara-saudara kita Yang membutuhkan kaki palsu Jadi yang kami bantu itu adalah masyarakat di sekitar airport Atau di sekitar bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Nah kalau kita lihat jumlah totalnya dari awal itu sudah sampai 1168 Plus nanti ini berlanjut 118 ya Untuk tahun ini Jadi ini terus bergulir Jadi kita bukan sekedar di Jakarta Tapi di seluruh Indonesia Di mana bandaranya dikelola oleh Angkasa Pura Jadi dengan demikian kita berharap Semua warga masyarakat di sekitar bandara ini mendapatkan manfaat dari kehadiran Angkasa Pura Jadi harapannya tentu sebahagia ini bisa berlanjut Karena banyak sekali orang Indonesia yang saat ini membutuhkan kaki palsu Tapi tidak punya kemampuan untuk membeli Nah kalau pemberian kaki palsu ini bukan saja membuat mereka bisa bergerak, beraktivitas Tapi membangun jiwa mereka kembali Sehingga mereka lebih produktif Nah itu harapannya Jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut dari waktu ke waktu Banyak sekali sebenarnya Orang yang oleh karena kecelakaan Oleh karena kesehatannya terganggu harus diamputasi Itu bukan saja fisiknya yang hancur Tapi hatinya, kemudian semangatnya Nah jadi mereka biasanya dibantu dengan kursi roda Tapi kursi roda ini kan di Indonesia belum punya akses yang cukup Terutama di publik ya Bahkan inovasi pengelolaan angka Sapura II telah membawa Bandara Soekarno-Hatta Ke peringkat ke-28 dari 100 bandara terbaik di dunia versi Skytrax Ya harapannya PT. ANSapura II makin terus maju Makin terus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Khususnya pengguna transportasi udara Ya pastinya umur 40 ini adalah umur yang sangat dewasa ya Pastinya dalam hal peningkatan pelayanan Juga dalam hal peningkatan 3S1C Kaitan dengan keselamatan, keamanan dan pelayanan dan komplain Ini akan terus kita tinggalkan Menapak pada perjalanan 4 dekade Angka Sapura II siap menuju era baru dalam sektor ke Bandar Udaraan Indonesia Demi mendorong pertumbuhan pariwisata nasional Ya pemirsa bagitulah perhelatan acara ulang tahun ke-40 Atau 4 dekade dari PT. ANSapura II Dan untuk acara ini sendiri tidak hanya menyenangkan bagi para karyawannya Tetapi juga menyenangkan bagi masyarakat yang memerlukan dalam hal ini Adalah bantuan kaki palsu yang sangat banyak Tidak hanya untuk menyenangkan dari sisi fisik Tetapi juga dari sisi hatinya Dari Jakarta, Dwi Devita dan Juru Kamera Mohamad Iqbal CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!